Rizky Bilar yang ternyata pernah menerima uang dari bos DNA Pro, Stephen Richard, menyerangkan bahwa dirinya belum lama mengenal Stephen Richard. Mengaku tidak mengetahui asal-usul uang yang diterimanya. Suami Lesti Kejora ini akan dengan senang hati mengembalikan uang yang diterimanya. Menurutnya uang sebesar itu tidak akan menjadi berkah jika cara mendapatkannya dengan menipu orang lain. Tapi itu kenal secara dekat kemuliaan sama itu. Buset ini pertanyaannya, ini pertanyaannya apa mau baca novel nih? Panjang banget. Tapi itu kenal sama ini, bisa sih? Saya baru kenal, justru saya dikenalin oleh salah satu kanan saya. Makanya saya nggak sempat cek profiling ini orang lah gitu. Karena kan saya berasakan kepercayaan saya sama partner saya yang memperkenalkan saya dengan orang ini. Yang memang orang ini tuh butuh yang namanya ya exposure lah untuk dirinya kan. Apalagi ini kan uang orang ya, hasil dari uang orang, uang kunci, apa-apa sih kan. Pasti tidak akan menjadi kepercayaan jika saya menerimai barang-barang saya itu. Ya, baiklah teman-teman ya. Nanti hari Rabu kita sesempat ketemu ya, Rabu ya. Tapi kabila akan coba tetap kooperatif ya, Kak ya? Nanti kami komunikasikan kembali, tapi yang pasti insya Allah akan hadir seperti yang sebelumnya kami hadir di bar es krim. Rencana ya, datang pengganya nanti. Ya, terima kasih rekan-rekan. Kan kemarin udah disampaikan. Jadi kemarin tuh udah disampaikan, mereka tuh sudah dinyatakan tersangka. Ya, jadi kemarin itu diperiksa sebagai tersangka. Ya, kalau dugaannya udah disampaikan saya kemarin. Sejak dia dinyatakan tersangka, itu sudah ditetapkan asalnya. Dugaan yang kemarin, terima uang, segala macam. Ini kaitannya dengan pemeriksaan. Ya, kemarin dilakukan penangkapan pada tanggal 18 April. Dan hari ini mulai dilakukan penahanan. Berlaku mulai hari ini sampai 20 hari. Saudara RP dan saudari F. Hari ini kan rencananya ada pemanggilan beberapa publik figur. Tapi ada beberapa konfirmasi ternyata minta berubah jadwal. Jadi ada yang udah rencananya besok. Dan ada yang, yang jelas minggu ini ada beberapa publik figur yang akan dimintakan keterangan. Termasuk ada nama yang kemarin belum disampaikan. Inisialnya R. Ya, update terbaru ini kami baru dapat dari penyidik. Jadi untuk hari Rabu, rencananya tanggal 20 April. Itu inisialnya R.B. dan L.K. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022. Rencananya B.S. Yang akan dimintai keterangan. Dan satu lagi, Y. I, yang merupakan salah satu personil N ya. Terus Jumat 22 April itu inisialnya N. Jadi yang kemarin banyak perubahan. Jadi satu minggu ini, ke depan ada lima publik figur yang nanti akan dimintai keterangan oleh penyidik. Terkait PPPU, ini kan terkait aliran dana. Aliran dana dari tersangka terhadap beberapa tempat atau beberapa penerima. Kalau ada artis yang diduga itu, apa, publik figur yang diduga menerima aliran dana dan dia mengembalikan, berarti kan sudah ada upaya niat baik, berarti dia tidak mungkin terkena lagi ke PPPU. Kalau itu disita barang-barangnya. Karena sudah pas, beda dengan yang publik figur. Dia kan karena ketidaktahuan. Diajak. Kalau ini memang sudah tahu bahwa itu untuk melakukan kegiatan tindak pidana. Itu perbedaannya. Banyaknya publik figur yang tersangkut dalam kasus investasi bodong ataupun robot trading belakangan ini, tentu saja mengundang banyak keprihatinan. Salah satunya seperti diungkap oleh Melani Subono, yang ternyata juga pernah ditawari untuk ikut dalam bisnis yang sedang marak ini. Yang ternyata hanyalah modus pengipuan belaka. Sebagai langkah antisipasi, Melani mengaku sebaiknya kita mengetahui dulu dan mengerti segala risiko yang akan terjadi dan bagaimana bisnis itu sendiri dijalankan. Lantas, bagaimanakah cara Melani membentengi dirinya supaya tidak tergiur dalam keuntungan yang instan? Dan bagaimanakah Rizky Bilar capa terlibat dalam masalah ini? Jadi kronologi sebegini. Sebenarnya saya belum mau ngomong untuk saat ini ya. Mungkin mungkin nanti akan saya utarakan di hari Rabu ya. Setelah proses penyelidikan selesai, jadi Rabu saya akan sampaikan dan jabarin detailnya kepada teman-teman wartawan sekalian ya. Saya tidak menyesali apa yang terjadi. Saya menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran. Di awalnya itu kan banyaknya orang ditawarin gitu. Kita juga tidak memungkiri. Tapi saya terbiasa untuk sebelum menerima apapun, baca dulu, apa sih, cari tahu dulu, ngulik dulu. Gue memang tidak mau menerima sesuatu yang gue gak benar-benar paham. Yang sekarang terkena masalah karena itu, semoga semuanya di depannya jelas ya. Jadi kalian bisa membela diri dengan benar. Tapi untuk orang-orang juga yang mengikuti kita atau follower atau apapun itu, juga jangan gara-gara iklannya si A. Terus langsung semuanya beli apalagi benar-benar menghabiskan duitnya. Tetap harus jadi, apa ya, itu kan duit. Duit lo cari dengan susah payah. Gak semua orang bisa beli jam tangan 8M 10 biji gitu. Gue sendiri atau usaha temen gue sendiri. Tetap kan gue pelajarin dulu. Jangan sesembarangan itu juga. Pernah? Pernah. Gue rasa hampir semuanya pernah ditawarin deh. Gue emang karena gue tidak mengerti, gue mendingan gak usah. Gue gak paham. Gue gak mungkin mengiklankan sesuatu yang gue ini apaan sih gitu. Gue emang dari dulu kayak begitu. Mendingan enggak. Apalagi terus orang akan ikutan gara-gara gue. Kan dosanya kayaknya di bahu gue gitu ya. Enggak, gue tuh gembel anak-anak. Gue bener-bener anak-anak analog, anak seni gitu. Gitu-gituan. Gak paham. Dibuat teratur. Di Brantas kita juga gak bisa. Sekarang kan eranya emang akan kesana. Dibuat aturannya dengan benar. Dibuat sosialisasi dengan mudah. Orang-orang juga mulailah mengedukasi diri sebelum lo menukar semua duit lo. Semua. Pembelinya dan penyulisnya semua juga harus belajar. Terima kasih.